Ketika hidup di dunia dan orang-orang yang tidak pernah menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran, Allah akan lemparkan ke neraka jahannam. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 179. Seolah Allah, sungguh pasti kami lemparkan banyak sekali jumlah dari jin dan manusia ke neraka jahannam. Siapa yang dilemparkan itu? Mereka orang-orang yang sudah diberi hati, diberi akal fikiran tetapi tidak mau berpikir. Karena kalau masyarakat sudah tidak mau berpikir untuk mencari kebenaran, Mereka punya mata pun tidak akan bisa melihat. Di sini Allah tidak sedang menjelaskan orang yang tunanetra. Bukan buta mata itu, tapi mata yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati. Masyarakat yang tidak bisa melihat itu maksudnya, Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena akal fikirannya tidak digunakan mencari kebenaran. Masyarakat yang buta nilai. Kalau sudah seperti itu, Mereka punya telinga pun tidak akan bisa mau mendengar. Bapak dan ibu akan kesulitan menasehati orang-orang seperti ini. Akal fikirannya tidak digunakan untuk mencari kebenaran. Pandangannya tidak bisa membedakan. Mana yang benar, mana yang salah. Buta nilai. Telinganya tidak mau mendengarkan nasihat. Sehingga Allah berfirman, Mereka itu manusia, tapi kal'an'am seperti binatang ternak. Kenapa? Karena kita ini bashar, sudah pernah dijelasin ya. Bashar yang dituntut naik kelas untuk menjadi insan. Banyak. Karena kalau manusia disebut bashar, sedang disoroti aspek fisikalnya. Tetapi kalau disebut insan, anas, insu, sedang disoroti potensi akal dan akhlak yang baik. Jadi orang-orang seperti ini, mereka tinggal basyarnya saja. Basyariahnya saja. Tercipta dari tanah, punya kulit yang berbulu, makan, minum, buang hajat, lalu mati, sudah begitu. Tidak ada beda dengan doma. Balhum adolu, kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang ternak itu, Pak, tidak ada yang membunuh anaknya. Membunuh induk, bunuh pasangan, tidak ada. Tapi manusia yang bunuh anak, banyak. Bunuh ibu, orang tua bunuh pasangan. Binatang itu, binatang ternak, kalau sedang musim kawin, kambing jantan masih tahu mana betinanya. Masih menghampiri betinanya. Tapi orang yang gagal berpikir, laki-laki kawin dengan laki-laki. Ini banyak yang mendukung. Ini bagaimana? Domba-domba tekituk itu teing. Lebih sesat daripada doma. Nah, yang bilang doma itu kan bukan saya ya. Tapi Allah sendiri kan, Mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk orang-orang yang sudah mensyukuri akal fikiran ketika di dunia, dan selamat dari hisaban akal fikiran nanti di akhirat, insyaAllah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu dari tema bahasan ilmu eskatologi Islam, adalah ilmu perbandingan kitab suci, lintas kitab suci. Ada hal yang unik yang kami kaji di pesantren Ibn Hajar, mengenai keunikan gaya bahasa yang mirip antara Al-Quran dan Al-Kitab Yahudi dan Nasrani. Dari sini kita bisa lebih meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab suci umat terdahulu. Apabila kita membaca kitab suci umat terdahulu, seperti Torah, seperti Zabur, seperti Injil, kami punya semuanya. Di pesantren Ibn Hajar, kami mengkajinya, ada satu pelajaran khusus perbandingan agama. Tetapi bukan kesimpulannya, jadi semua agama itu benar. Bukan begitu ya. Ilmu perbandingan agama itu. Al-Quran mengajarkan ilmu perbandingan agama, menganjurkan umat Islam untuk berdialog kepada pemeluk agama lain dengan hikmah dan ma'u'izzatul hasanah. Kan begitu. Tapi kesimpulannya adalah, inna dina inda lohil, Islam. Bukan malah perbandingan agama, tapi kesimpulannya, semua agama benar. Eh, sama pluralisme itu, Pak. Oh, kau dipilihan, Pak. Tapi diborong. Dikaji agama, dikaji agama hiji-hiji, ujung-ujungnya semua agama benar. Eh, liur. Ada benar itu kan ada salah. Ada yang salah. Nah, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, maka Al-Quran, jika kita bandingkan dengan kitab suci yang lain, maka Al-Quran berfungsi sebagai filter. Kalau Bapak, Ibu pernah baca sekilas, di media masa, misalkan di internet, segala macam, ada ayat-ayat dari Torah, dari Jabur, dari Injil, dari Al-Kitab, Yahudi, dan Nasrani. Bagaimana kita meyakini bahwa itu firman Tuhan, bahwa itu ajaran para nabi terdahulu, atau bukan? Maka kuncinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai filter punya. Ayat-ayat yang masih sama, isinya dengan Al-Quran, ataupun dengan As-Sunnah, dengan hadis nabi, maka asumsinya, anggapannya, bahwa itu masih asli ajaran para nabi terdahulu. Masih asli. Contohnya, di Quran disebutkan, Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, yang Esa. Katakan Allah itu, dialah Allah yang Maha Esa. Di dalam kitab Torah, juga ada kan? Dengarlah, hei bangsa Israel, Allah adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Pakai bahasa Ibrani, Kemudian di dalam Injil juga ada. Ketika Nabi Isa atau Yesus Kristus ditanya tentang hukum apa yang paling utama, beliau membacakan ayat itu. Aku Israel, gitu kan. Kirios hatios, hemon kirios has estin, itu pakai bahasa Latin, artinya sama ya. Bahwa Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Sami. Nah, kalau ada ayat seperti itu, berarti, asumsinya, itu adalah ajaran yang masih, asli. Dan kami mengumpulkan, Pak. Dikumpulkan semua ayat-ayat yang masih sama dengan Quran dan Hadis. Dan itu dikaji, dibuka kajiannya yang umum. Setiap hari Jumat, subuh, di pesantren Ibn Hajar, saya sendiri yang mengajar, judul kajiannya, pertalian hukum dalam kitab suci agama Samawi. Itu ada di Facebook, nanti asal nonton. Nah, nanti, Bapak nonton, ya. Komentar nanti di Facebook. Ti Antapani, gitu. Gasmin, ya. Kalau ada, nanti, wah, dapat door prize dari Bapak DKM. gitu, Tandis di update. Nah, maka, kedua, kalau misalkan, ada ayat yang bertentangan ini, antara Torah, Jabur Injil, dengan Al-Quran atau Hadis, maka, kita bisa meyakini bahwa, ayat itu sudah dirubah. contoh misalkan, di Quran, hurimat alaikumul, mahitatu, walahmul, hinzir, diharamkan bagimu bangkai, dan daging babi, umum pak, babi naon, ini sarupanin bababian. Tapi, kalau dibaca di dalam Torah Yahudi, disebutkan, inilah makanan yang, haram bagimu, diantaranya, babi hutan. Jadi, ditambah kata, hutan. Berarti, babi hutan mana, wan? Babi yang hitam itu ya, bagong, anuh hidung, nuramutna sigapang not day, gitu. Berarti, babi yang diternak, yang warna putih itu, warna merah muda. Jadi, bisa dimakan, entah gitu, bangor Yahudi, matam ya aneh, hutan, kitanya. Babi hutan. Contoh, misalkan di Quran, diharamkan khomer. Tapi, di dalam Injil, janganlah kamu mabuk, dengan anggur. Diartikan, tidak boleh itu, kalau sampai, mabuk. Tapi, kalau hanya sekedar, surput bersulang, tidak apa-apa, katanya, ya. Apa? Itulah kenapa, khomer diharamkan oleh Allah, secara zat. Ya, secara zat, khomer itu haramnya. Artinya, setetes pun, haram, ya. Secuil, di dalam lagu, tidak mau, karena setetes pun haram. Khomer haram, bukan karena mabuknya, bukan. Tapi, karena zatnya, diharamkan oleh Allah. Kalau karena mabuknya, nanti orang yang kuat, minum khomer, jadi genah. Kuat, opat gelas, Pak, temabuknya, jadi halal. Ya. Jadi, khomer itu beda. Ya, khomer, babi, itu haram, lidati. Nah, begitu. Tapi, nanti ada juga haram, ligoyrih, atau liamrin hori, haram, karena ada unsur yang, masuk kepadanya. Seperti sampo, sampo itu halal, tapi karena kengeng mau, hahahaha, yang tanah haram, makanya. Begitu, Pak. Nondi, ayah nungah haramkan rokok, ayah, kan, ya, sebagian masyarakat, mengharamkan rokok. Kenapa haram? Karena ada unsur yang, merusak di rokok itu. Selama unsur itu tidak ada, nah, begitu. Selama sampo ini, tidak hasil mencuri, maka kalau haram, ligoyrih, itu hilang juga keharamannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmatik, seperti musik juga sama. Ada yang mengharamkan musik? Ada. Tapi bukan haram lidati itu. Haramnya liamrin, khorij, haram ligoirih. Ada unsur yang masuk ke dalam musik. Kata para ulama, dari liriknya, ada seperti lirik penyembahan, setan, ada lirik yang menggugah hawa nafsu. Dari penyanyinya, ada yang membuka aurat, menggugah hawa nafsu itu, dari tariannya, dari aransemennya. Semata-mata musiknya itu, musik itu di abad pertengahan dulu, salah satu cabang ilmu matematika. Musik. Jadi kalau otak kiri dilatih dengan rumus-rumus, otak kanan itu dengan not baloknya. Ilmu musik itu. Jadi yang disebut oleh Nabi, di akhir jaman akan dihalalkan musik-musik itu, musik yang mana? Nah, gitu. Lihatlah fadnya, bukan semata-mata musik secara umum, Tapi musik tertentu. Nabi menyebutkan, kosa kata yang sudah khas di jaman jahiliah, taetama tukang joget nukitu. Nabi menyebutkan musik-musik itu. Gitu kan? Tapi pamit disebut dua kali? Haji-haji. Nah, jantan awonnya disebut dua kali mah. Haji-haji, cina ngebedang dut. Ya, kembali ke sini. Jadi, dua, kalau ada yang tidak sama, berarti sudah dirubah. Ketiga, kalau misalkan di kitab suci terdahulu, ada data yang dibahas, tapi Quran tidak membahasnya, maka kita tawakuf mendiamkannya. Tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan. Dibenarkan takut, salah. Disalahkan, takut benar. Contoh misalkan, menurut kitab Yahudi, kitab Nasrani, istri Nabi Sulaiman itu 700 orang. Alah, banyak itu itu. 700 orang, Pak. Duh, makanya. Karena Quran tidak membahas, hadis pun tidak membahas. Ini bagaimana? Ya, tawakuf didiamkan. Tidak dibahas, tidak dibenarkan, tidak disalahkan. Itu cara kita mengkaji kitab suci lintas agama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seiring kami mengkaji dan mencari meeting point di antara kitab-kitab suci agama samawi, maka kami menemukan satu gaya bahasa yang mirip yang disebut dengan gaya bahasa tikror. Sanis TikTok ya. Tikror. Pami Bapak membaca dengan gaya bahasa tikror, belajar tikror, itu nanti otak berkembang. Bagus. Tapi kalau Bapak TikTok kan, itu otak menyusut. Kata tikror, apa itu Ibu tikror? Tikror adalah bentuk masdar, bentuk pokok ya. Dari kata kerja, karoro. Jadi karoro itu asalnya dari tikror. Seperti kataba menulis asalnya dari kitaban, tulisan. Seperti koroa, misalkan membaca asalnya dari kiroatan, bacaan. Karoro, mengulang. Berasal dari tikror. Pengulangan. Jadi tikror itu adalah pengulangan. Mengembalikan sesuatu berulang kali. Ini penjelasan dari Imam Ibn Manjur dalam kitabnya yang masyur, Lisanul Arobi. Ada pun menurut istilah, jadi menurut bahasa tadi pengulangan. menurut istilah, tikror berarti mengulangi lafad atau sinonimnya untuk menetapkan, untuk takrir. Tadi mah tikror, nangokaf, tikror, imah, takrir, nangokof. Untuk menetapkan makna. Selain itu, ada juga yang memaknai tikror dengan menyebut sesuatu dua kali berturut-turut atau penunjukan lapal terhadap sebuah makna secara berulang-ulang. Dari keterangan ini, kita dapat mengambil informasi bahwa tikror di dalam Quran misalkan adalah pengulangan redaksi kalimat atau ayat ya, ayat atau kalimat lapat atau bahkan huruf yang diulang-ulang oleh Allah SWT dua kali atau lebih dengan tujuan tertentu. Ada yang diulang lapatnya ataupun maknanya. Seperti yang paling terkenal, bu, tikror itu pengulangan di surah Ar-Rahman. Ayat Fabi'ayi ala irobikuma tukad diban diulang sampai 31 kali ya. Dari ayat 13 sampai akhir. Untuk apa pengulangan itu? Nah, itulah tikror banyak. Kita bahas modelnya dulu, bentuknya dulu. Tikror atau pengulangan dibagi menjadi dua. Ada pengulangan secara lapat teks. Teks, nak. Ada pengulangan secara makna. So, kabayang itu. Jadi, yang pertama lapatnya diulang-ulang. sama berarti kan? Yang kedua, lapatnya beda. Tapi, maknanya sama sigahkir. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto wa kumulillahi konitin. Surah apa korohnya? Jagalah sholat-sholat. Gitu. Sholawatun itu kan jamaah. Sholawat. Taknya pake takmabusutoh parahu titik dua. Sholawat. Ada wawunya juga disitu. Itu jamaah bentuk plural. Wasolatil wusto. Gitu, Pak. Diulang, sholat etama tunggal. Tidak ada wawu disitu. Dan taknya tak marbutoh. Tak yang bulet. Yang terikat. Begitu ya. Marbutoh itu terikat. Jadi sholat disebut dua kali. Lapadnya beda. Satu jamaah, satu muprod. Tapi maknanya sama. Tidak lagi sami tikrornya. Jadi ada tikror pengulangan lapad yang sama persis. Ada juga yang lapadnya beda. Maknanya sama. Muka dua rada hese-nya. Kan kayak dibahas. Muka dua rada hese. Karena bapak rada gitu tak. Ketinggal tipayun bapak. Atan api nyarius kan usah kedengan. Nah, gitunya. Nah, yang pertama dulu Pak ya. Ibu, tikror lafzi diulang atau pengulangan lapad ya? Lapad. Ternyata pengulangan lapad ada tiga macam. Mudah, ini tidak sulit. Satu, huruf, pengulangan huruf, pengulangan lapad dengan huruf. Dua, pengulangan lapad dengan kata. Tiga, pengulangan lapad dengan kalimat. gampilnya. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia huruf, kata, kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, huruf, kalimat, jumlah. Gitu Pak. Padananateh. Jadi, ayat kata di dalam bahasa Arab. Contoh, pengulangan huruf. Gampil. Bapak ibu sering menemukan di akhir-akhir ayat. Allah menyajikan ayat dengan gaya bahasa tikror lafzi bilharfi di akhir. Kalau orang Sunda bilang, murwakanti. Ya, murwakanti itu, ujungnya sama. Contoh, seorang para hadirin, hadirot, nutos kolot, para reot, terakhir mawot. Ah, etah. Apun, contoh, Pak. Iya, contoh, bapak menijol kedung. Sanda, sengadoa. Buah abdihella, mawotnya. Buah abdihella, entah, ayah nutra. Contoh, iya, ini di Al-Quran, contoh. Contoh, misalkan, surah al-ikhlas, kulhu alohu, ahad. Apa itu? Huruf terakhirnya. Dal. somad, lam yalid, walam, yulad, walam, yakulau, kufwan, ahad. Saminya, sami. Kulau, kulau, dubir, bin, nas. Nah, entah, huruf akhirnya. Sin, malikin nas, ilahinas gitu, Pak. Saminya, seur kan, begitunya. Nah, misalkan, di surah Najiat juga sama. Ini tamar butoh, yang diulang-ulang. Yaumat terjufurro, jifah. Nah, itu tamar butoh. tatbauha, rodifah, kulubu yaumaitin, wajifah, absuruhah, khosy'ah, yakuluna aina lamardulunafil, hafiroh, aidhakunna idhoman, nahhiroh. koludilka idhankarotun, khosyroh. Teras, soalnya tamar butohnya. Biasa gitu-nya. fa'inna, fa'inna mahiya zajrotu wahidah, fa'idhahum bisahiroh. So, Pak. Ini tikror lapat dengan huruf. Bagaimana dengan surah ini? Surah Quresh. Li'i lafi kureshin. Huruf apa terakhirnya? Shin, sya. Shin titik tilu. Kedah muncrat etama. Wiyos, wiyos muncrat etama. Shigah ngagabah hayam. Shia. Itunya. Li'i lafi kuresh. Gitu kan? Ilafihimrih latesh sitai. Wassoif. Huruf apa di situ? Fa' Tikror tuh? Tikror tidak, Pak? Eh, Bapak suka gabah. Jultidah. Allah kasih udon, Pak. Faliyabudu robahadal. Ba'it. Na'un tah? Tak. Tikror tuh, Bu? Aladzi atamahumin jo' wa'amanahumin? Khauf. Tikror tuh? Nah, di sini tikror. Tapi bukan bilharfi. Bukan dengan huruf. Nah, di sini dengan kata. Kata yang berbentuk madelain. Madelin. Pernah dengar madelin? Kan dalam bahasa Arab itu ada tiga huruf. Bapaknya kata teh. Pasti telur huruf, tak? Ya. Huruf tengahnya ada? Ia atau waw huruf ilat ya. Ia atau waw yang disukun. Dan huruf sebelumnya berharokat. Fathah. Itu namanya mad. Madelin. 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 Li'ilafi ku'roisnya. Nah. I'ilafi himrihilata syitai wa'soif. Madelinnya. Faliyabudu robbahadal. Ba'it. Aladi atamahumin jo' wa'amanahumin? Khauf. Tuh. Sakit tuh indah. Nah bapak nyebat sanis tikror. Tikror tuh pak? Tikror. Tapi ini tikror dengan kata. Bukan dengan huruf. Contoh lain. Tikror dengan kata. Ini yang kedua ya. Surah Al-Fajr ayat 2122. Allah berfirman. Kala idha dukatil ardu. Dakang. Dakang. Tuh pak. Kenapa dua kali? Dakang nate. Waja'a robu kawal malaku. Sofang. Sofang. Kan kalau begini. Kala idha dukatil ardu. Dakang. Itu juga. Bisa dipahami. Bisa dimengerti. Karton sudah munhijah kali ya oke. Tapi nah dua kali. Waja'a robu kawal malaku. Sofang Sofang. Nah ini. Kan baru membahas model. Belum membahas fungsi. Paknya. Fungsi dan tujuan. Jadi yang pertama. Tikror lapad dengan huruf. Ini tikror lapad dengan kata. Tiga. Tikror lapad dengan kalimat. Jumlah. Ayat. Seperti. Fabi'ai ala irobikuma. Tukad diban. Atau ayat yang lain ada. Surah Al-Komar misalkan. Fahal mimud dakil. Diulang-ulang kan? Fahal mimud dakil. Wailu lil muqad dibin. Dina surah naontah. Ya. Nah ya. Nah itu diulang-ulang juga. Ya. Ada yang dua kali saja. Atau lebih. Dua kali misalkan. Kala sufa ta'lamun. Thumma kala sufa ta'lamun. Fa'inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Seornya. Seor. Tikror tes anes. Pabi'ai hungkul. Ya. Tostafa. Tikror lafad mah. Jadi tikror lafad dengan huruf. Dengan kata. Dengan jumlah. Atau kalimat. Sekarang tikror makna. Yang tadi. Lapadnya beda. Tapi maknanya. Sama. Seperti Al-Baqoroh 2.38. Hafidhu jagalah oleh kalian ala sholawati terhadap sholat-sholat. Tidak begini. Walwusto. Tidak begitu. Dan jagalah sholat-sholat untuk. Tidak walwusto. Karena gak nganggung alip olam. Alwusto. Sholat-sholat. Tapi kalau disebabkan. Sholat. Hafidhu ala sholawati. Wa sholatil-sholat. Pan sholawati. Sholat-sholat ini. Tetapi disini lapadnya berbeda. Berbeda. Sholawat. Ma'etajama. Nganggu wawu takmapsuto. Sholat. Tidak pakai wawu. Takmarbutuh. Itu muprod tunggal. Jadi lapadnya berbeda. Tapi maknanya. Sama. Ini contoh. Tikror maknawi. Jadi lapad as sholatul-wusto di ayat ini. Pengulangan makna dari kata as sholawat. Sebelumnya. Karena sholatul-wusto itu bagian dari as sholawat. Sholat-sholat dalam satu hari. Karena masih merupakan bagian darinya. Ada pun penyebutannya. Sebagai penekanan. Atas perintah memeliharanya. Ada yang mengatakan sholat-wusto itu sholat asar. Ada juga yang mengatakan sholat subuh. Maka dua sholat itu harus dilaksanakan. Dijaga. Supaya di awal waktu. Selain seperti contoh di atas. Bentuk tikror seperti ini. Biasanya dapat dilihat. Ketika Al-Quran bercerita. Tentang kisah umat terdahulu. Kisah tamu Ibrahim. Sebera kalinya diulang-ulang. Lapatnya beda-beda. Tapi maknanya sama. Kisah Nabi Musa. Tiap surat hampir ayatannya. Nabi Musa mah. Lapatnya beda-beda. Tapi maknanya sama. Kisah kaum ad dan samudnya. Ayawai. Nah ini juga termasuk tikror. Tikror maknawi. Sekarang kita ke fungsi. Tak yu no hebat ma. Fungsi na. Ayawpat tikror teh. Ada empat fungsi. Imam Asuyuti. Jalaluddin Asuyuti. Rohimahullah. Di dalam kitabnya. Al-Itkan. Fi ulumil Quran. Imam Asuyuti ini pak. Yang menulis. Kitab tafsir. Jala. Jalalain. Kenapa disebut. Jalalaini. Dua jalal. Hartos nantai. Karena tafsir itu ditulis oleh. Dua ulama bernama. Jalaluddin. Yang pertama ditulis oleh. Imam Jalaluddin Al Mahali. Baru sampai surah Maryam. Wafat beliau itu. Rohimahullah. Imam Asuyuti sebagai teman. Dekat. Juga beliau menganggapnya sebagai guru. Merasa iba. Dan melanjutkan usaha. Imam Jalaluddin Al Mahali. Menulis tafsir singkat. Tafsir ringkas. Imam Muhtasor. Diselesaikanlah oleh Imam Jalaluddin Asuyuti. Makanya secara tidak disengaja. Tafsir itu ditulis oleh. Dua ulama ahli tafsir. Yang bernama. Jalaluddin. Luddin sami. Yang satu Jalaluddin Al Mahali. Yang kedua Jalaluddin Asuyuti. Matak disebat. Tafsir dua jalal. Bahasa Arabna. Jalal lain. Nah ini kitab Imam Asuyuti yang lain. Yaitu Al-Iqqan. Bapak Ibu Uninga Al-Iqqan. Kitab Al-Iqqan ini. Ya. Satu jilin saja. Kami juga mempelajari. Di Ibn Hajar. Ini semua orang yang belajar tafsir. Belajar umul Quran. Pasti mengkaji Al-Iqqan. Wajib. Orientalis Barat. Para Orientalis. Belajar Al-Iqqan. Untuk menyerang Quran. Orang liberal. Yang sekuler itu. Belajar Al-Iqqan. Misionaris Kristen. Belajar Al-Iqqan. Imam Asuyuti ini selalu dikutip. Dalam tulisan-tulisan mereka. Ya. Orang-orang syiah juga. Belajar Al-Iqqan. Hanya satu yang tidak belajar. Umat Islam. Jangan kan belajar. Tahu saja tidak. Ini kitab warisan para ulama kita Pak. Al-Iqqan. Yang di dalamnya. Ngabahas segala rupi. Tentang. Quran Pak. Dugi kata ingora. Ta ingora namun. Dinah itama. Dibahas ke Imam Asuyuti. Detil. Ya. Kitab Al-Iqqan ini. Luar biasa. Dan tidak bisa orang awam langsung belajar karena Al-Iqqan. Kedah bertahap pula. Ulah wakal Al-Iqqan berat. Atibiyan hla. Imam Aswabuni. Terus Atibiyan naik karena. Mabahis fi ulumil Quran. Syihmanangul Qaton boleh. Nanti naik deh karena. Ya. Ada Al-Burhan. Imam Ajar Kasih. Banyak lah. Ya. Al-Iqqan ini berat. Apalagi nanti ada Manahilil Irfan. Banyak lah kitab-kitab ulumul Quran. Yang anehnya. Justru musuh-musuh Islam mereka belajar. Tapi umat Islam. Bahkan tidak mengenal. Nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Kata Imam Asuyuti dalam kitab Al-Iqqan. Tikror itu empat fungsinya. Satu. Sebagai penetapan. Menetapkan sesuatu yang penting. Nah. Nya. Diulang-ulang. Samis si gak bapak. Di masjid. Hei. Tong gandeng. Tong gandeng. Nah. Dua kalinya. Itu kan menetapkan aturan bahwa di masjid tidak boleh gandeng. Terus. Menetapkan sesuatu yang penting. Penting ya. Menuju Sarolat. Iya gandeng. Hei. Tong gandeng. Tong gandeng. Nah. Dua kalinya. Tikror itu tuh pak. Jadi. Dikatakan bahwa. Al-Qalamu idha takaroro. Takaroro. Ucapan itu apabila diulang. Maka. Menetapkan. Allah memperingatkan manusia dengan mengulang kisah Nabi dan umat terdahulu. Nikmat dan azab. Begitu juga janji dan ancaman. Maka pengulangan ini menjadi satu ketetapan yang berlaku. Ini sejalan dengan fungsi dasar dari kaedah tikror. Bahwa setiap perkataan yang terulang merupakan tikror. Pakai kof. Ketetapan. Contoh. Misalkan. Allah berfirman di surah Al-An'am 19. Sok pak bu. Mana ini yang diulang? Ainnakum la tashhaduna annama Allahi alihatan ukhram. Kul. La ashad. Kul. Innama huwa ilahu wahid. Wa innani bari umimmatu syriku. Apa yang diulang? Kul. Nah gitu. Katakan Muhammad. Itunya. Apakah kamu mengakui atau bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah? Katakan. Aku tidak bersaksi ada Tuhan selain Allah. Katakan. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang? Esa. Ini sedang menetapkan hukum yang penting. Menetapkan sesuatu yang penting. Makanya diulang. Terus itu lah itu mah. Menetapkan sesuatu yang penting. Kadehnya? Kadeh pak. Nah kadehnya. Sarang kadeh pak. Nanti ulang. Ini penting. Itu pak. Emut. Awas bapak enjing. Tokengeng kasiangan. Tidak boleh. Kasiangan. Itu. Tak badai kemana. Itu bapaknya badai piknik. Linten ahad enjingnya. Kadeh enjing. Tokengeng kasiangan. Nung kasiangan dikantunkun. Kadeh enjing. Tokengeng kasiangan. Nung kasiangan. Dikantunkun. Pekainu maut. Nah diumumkan. Kuma. Parantos mulih. Karahmatullah. Bapak anu. Sakalidei. Tuh diulangnya. Yang menetapkan sesuatu yang penting. Iya penting. Jalami etatos maut. Supada uska uningah. Supaya orang lain tahu. Ini penting. Diulangi. Sakalidei. Gitu pak. Sakalidei. Tak sok ayahnya. Menetapkan sesuatu yang penting. Belum ada penekanan. Menetapkan sesuatu yang penting. Penekanan itu nomor dua ini. Sebagai takid atau tauqid. Fungsinya. Beda dengan penekanan. Dengan menetapkan sesuatu yang penting tadi beda. Nung tadima menetapkan aturan. Menetapkan hukum. Menetapkan sesuatu yang penting. Yang kedua. Ini ada penekanan. Penegasan. Bahwa pesan yang disampaikan begitu kuat. Mungkin bagi bapak dan ibu yang tidak mengalami bangku pesantren. Agak asing ya. Aneh kalau ada orang ngomong diulang-ulang. Tapi bagi kami para santri. Kami tidak aneh pak. Kalau ustad sedang marah. Itu bicaranya dua tiga kali pak. Seperti guru saya dulu misalkan. Di pesantren si Begol. Kalau marah. Itu ngomongnya dua tiga kali. Arimane hayang nanawan. Mane hayang nanawan. Mane hayang nanawan. Sanya orang gak jawab. Terus diulang. Eta-ta yang menunjukkan beliau sangat marah. Sanya-sanya tukangnya bodoh. Kok diulang-ulang? Kok diulang-ulang sana? Jadi tauqid pak. Penegasannya banyak. Nah bapak. Coba lihat. Di Quran pak. Kalau ingin menyajikan satu penegasan. Sebetulnya. Allah memiliki gaya tauqid. Ini pakai huruf penegasannya. Contoh misalkan pakai huruf kod. Nah itu sudah penegasan. Huruf tauqid tete. Kod te. Kod aflahal mu'minun. Orang beriman pasti. Gitu kan? Ya. Pasti gitu. Berbahagia. Pasti. Bergembira. Itu kod itu sudah penegasan. Saufa. Itu sudah tauqid itu. Kalau saufa ta'lamu. Itu kamu manti pasti tahu neraka itu. Gitu ya. Atau huruf sin saja. Saya alamun. Ya. Kamu nanti pasti. Kamu pasti tau. Atau lam saja. Latarunal jahim. Pasti kamu akan melihat jahannam. Itu sudah bentuk-bentuk tauqid. Ina. Ana. Juga sama. Sesungguhnya. Tapi kata Imam Asuyuti pak. Dengan diulang-ulang. Menggunakan gaya tikror itu. Ya. Ini maknanya lebih kuat daripada sekedar huruf. Tauqid yang tadi. Jadi tauqid. Penguatan. Penegasan. Pembicaraan yang diulang. Mengandung unsur penegasan. Atau penekanan. Pokona Bapak tehayang apal. Tehayang apal. Diulangnya. Sokjang. Sing sumanget. Sing sumanget. Diulang-ulang. Itu penekanan. Kuat. Ini pesannya kuat. Bahkan menurut Imam Asuyuti. Penekanan yang digunakan dengan pola tikror. Setingkat lebih kuat dibanding dengan bentuk. Tauqid itu tadi. Nganggokot. Nganggokina. Nganggok saufa. Gitu banyak. Karena mengulang lapal yang sama. Mampu membuat makna yang dimaksud lebih. Mengenal. Nah. Contoh. Oke lah. Selain itu agar pembicaraan seseorang dapat diperhatikan secara maksimal. Maka dipakailah pengulangan. Atau tikror. Agar memberikan perhatian. Lebih. Atas pembicaraan tadi. Sokwadidya mana tikror naci. Surat. Al-Mu'min. Atau surat gofir. Ayat 38-39. Wa qawla alladhi amanna. Ya qawmi tabi'uni ahdikum sabila roshad. Ya qawmi innama hadihil hayatu dunya mata'uni. Wa innal akhiratahiyadarul koror. Mana yang diulang? Ah. Ya qawmi. Pengulangan ya qawmi pada kedua ayat di atas. Maknanya saling berkaitan. Berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat peringatan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi seorang Allah. Orang beriman berkata. Hai kaumku ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku. Nah itu teh. Panggilan kedua itu taukin. Siapa? Penguatan. Penegasan. Nah maka disini yang kedua tikror itu fungsinya adalah untuk menegaskan. Atau taukin menguatkan. Tiga pak. Tikror. Fungsinya untuk memperbaharui data. Nah on yang memperbaharui data. Tak kio pak. Pesan yang ingin disampaikan itu pendek bu. Si gasaur bapak tak kio bu. Rerencangan bapak. Gelok. Tapi karena terpisah dengan data yang begitu banyak. Maka harus diulang ta. Ditikror rerencangan bapak na. Cik bapak ta bu. Rerencangan bapak bu. Cik ibu ta nu mana? Eta nu. Linggih nu. Linggih na di antapani. Nah itu kan satu berita di antapani. Rerencangan bapak nu dimana? Nu di kantor bu. Nah nu di kantor. Cena nu kamari gening orang tepang. Basah di nu hajat. Tati lu nya. Gening ibu kan dijajabkan. Kak dia kabu mina. Ku orang dijajabkan. Opatah. Nyakumah. Nyata rerencangan bapak nu etah. Tuh diulangnya. Naon. Gelo. Gitu. Jadi pesannya pendek. Tapi karena. Karena diselangi oleh informasi yang beragam. Maka harus diulang. Untuk apa? Untuk memperbaharui. Ingatan ya. Menyegarkan ingatan. Untuk pembaruan. Terhadap penyampaian yang telah lalu. Jika ditakutkan poin-poin yang ingin disampaikan hilang. Atau dilupakan akibat terlalu panjang. Dan lebarnya pembicaraan yang berlalu. Maka diulangilah untuk kedua kalinya. Guna menyegarkan kembali ingatan para pendengar. Contoh pak. Sob di ayat iu pak. Pesan. Nanti naon. Sana segelok. Jadi naon. Walamma ja'ahum. Dan ketika datang kepada mereka. Tinggal warna koning. Kafaru. Mereka kufur. Sakitu pesan nanti. Ketika didatangkan oleh Allah kepada mereka. Mereka malah kufur. Atau sakitu. Inti pesannya ya. Tapi Allah memberikan dulu informasi. Walamma ja'ahum. Ketika didatangkan kepada mereka. Apa yang didatangkan kepada mereka itu? Kita. Kitabun. Berarti yang didatangkan itu adalah. Kitab Al-Quran. Di mana Al-Quran teh? Min indillah. Dari sisi Allah. Bukan dari mana-mana ini. Dua tah. Satu Al-Quran. Kitab. Dua dari sisi Allah. Yang mana kitab Quran itu? Musadikun. Akan membenar. Membenarkan. Tiga tah. Membenarkan apa? Lima ma'ahum. Ajaran mereka. Empat tah. Wakanu min koblu yastaf tihuna ala ladina kafaru. Dan mereka dari dulu. Sudah soleh. Sudah sering meminta kemenangan. Atas orang-orang kapir. Lima tuh. Maka ku Allah diulang dei. Untuk menyegarkan ingat. Ingatan. Falam ma'ja'ahum. Ma'arofu. Kafaru bihi. Tuh. Gitu Pak. Jadi Allah itu. Tinggungur itu terus badai nyebatkan. Walam ma'ja'ahum. Gitu Pak. Kaselang helah. Kitabun. Musadikun. Eh kitabun. Min indilah. Musadikun lima ma'ahum. Wakanu min koblu yastaf tihuna ala ladina kafaru. Diulang dei. Falam ma'ja'ahum. Ma'arofu. Kafaru bihi. Ketika datang. Quran itu. Ya. Kepada mereka. Mereka kufur. Jadi pami bahasa urama kiyo. Setelah datang kepada mereka. Kitab. Dari sisi Allah. Yang membenarkan ajaran-ajaran mereka. Dan mereka sebelumnya sering. Meminta kemenangan. Atas orang-orang kapir. Oh. Ketika datang kepada mereka. Apa yang mereka kenali. Maksudnya Al-Quran. Kafaru bihi. Mereka kufur kepadanya. Falam natullahi alal kafirin. Maka lahnat Allah bagi orang-orang yang kufur. Di sini. Lama ja'ahum. Diulang sebanyak dua kali. Untuk mengingatkan. Atau mengembalikan bahasan. Pada inti pembicaraan. Yang sebelumnya terpisah oleh penjelasan lain. Terus apa? Kitutanukatilu. Sebagai. Pembaharua. Jadi yang pertama tadi apa? Fungsinya. Menetapkan sesuatu yang penting. Yang kedua. Penegasan. Penguat. Yang ketiga. Pembaharuan. Data. Penyegaran. Ingatan. Boleh. Empat. Terakhir. Tapi belum nanti ngebahas. Torah Jabunayu. Terakhir tadi. Pembaharuan. Pembaharuan. Kajiannya sampai duhurnya. Amin. Siap. Yang keempat. Li Ta'zim. Sebagai. Nah. Pengagungan. Sesuatu yang besar. Pak. Ya. Menggambarkan kebesaran. Keagungannya. Bagi. Si. Pembicara. Jadi. Kenapa Allah mengulang-ulang lapat itu? Allah maha mengetahui bahwa itu kejadian yang sangat dahsyat. Menurut Allah. Karena itu orang beriman pun akan menganggapnya sangat dahsyat. Hanya orang kapir nanti yang menyepelekan. Allah sudah mengulang-ulang beberapa kali. Tidak pernah mendapat perhatian. Mengenai hal ini telah dipaparkan dalam kaedah. Bahwa salah satu fungsi tikror. Atau pengulangan. Adalah untuk menggambarkan besarnya hal yang dimaksud. So. Pak. Ibu tanya. Atoh ya kumaha hesena. Nya. Nga didik murang kali. Nga megetol diajar. Dugi kapintar. Ujian nilainya bagus. Ranking satu. Wah. Ibu laporan kan. Nya. Kata bapak. Pak. Si teteh ranking hiji. Ranking hiji. Nah. Itu diulangnya. Menunjukkan bagi ibu. Ranking satu itu perkara yang besar. Cik bapak teh. Pak haji matu tanah nage 2 hektar. Pak ustad. 2 hektar. Nya. Nusaha. Nya nupah haji. Gitu kan. 2 hektar. Mohon. Ayah. Terus diical. Jadi. Diulang dua kali itu. Menunjukkan. Bahwa tanah itu bagi Pak haji. Sangat. Sangat berarti. Diulang-ulang. Nya. Lapur. Lapur. Itu kan perkara besar juga. Tapi negatif. Lapur. Gitu Pak. Ya. Diulang-ulang. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut kata kiamat. Misalkan salah satu contohnya di surah Al-Khari'ah. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khari'ah. Tuh Pak. Ini Allah mahatau sedahsyat apa. Kiamat. Ntekiya. Al-Khari'ah. Kan itu nak. Yaumu. Yauma yakunu nasu. Kalfarosil malam. Nteki. Hari kiamat. Hari ketika orang-orang. Teng. Tapi kualoh ayah diulang lah. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Dan apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Cik Pak. Karena setidaknya ayah sesuatu no. Eng-ing-eng. Gitu nya. Tinggalin siang kekitu Pak. Al-Khari'ah. Hari kiamat. Mal-Khari'ah. Apa hari kiamat itu? Naonnya. Yang dikir-kir. Ya. Wama'adro kamal kori'ah. Dan apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Teng. Lala'awara. Ketika banyak. Diulang-ulang tak. Kiamat. Apal tuh kiamat. Naon sok kiamat. Nah gitunya. Ayah Jalmi didinya beleguk tak. Kapahaji misalkan. Etatepahaji. Apal sahab Pak Haji. Eh lala'awara Pak Haji. Etatepahaji. Apal Pak Haji sahab. Nah gitu Paknya. Muncenapun Bapak. Eh gening budak. Nah itu kan menunjukkan ya adanya sesuatu kebesaran yang ingin disampaikan. Itu Pak. Ya. Nah itulah Pak. Jadi empat fungsi tikror ya. Nanti contoh ini kan banyak ya. Allah berfirman. Inna anzalna hufi laylatilqod. Wama adrokama laylatilqod. Laylatilqodri. Tiga kali samanya. Al-haqqoh. Mal-haqqoh. Wama adrokama al-haqqoh. Aduh. Mencuri perhatian. Duh. Naonnya gitu kan. Jadi laylatilqodri itu. Kualoh disebut tiga kali. Kami menurunkan Quran di malam laylatilqodri. Jadi bukan sebab akibat ya. Bukan begini. Karena turun Quran. Maka itu disebut laylatilqodri. Bukan begitu. Laylatilqodri itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Dan Allah menggunakan momen hebat itu. Untuk menurunkan Quran. Makanya lafadnya. Kami menurunkan Quran. Fipada. Nah gitu. Laylatilqod. Malam laylatilqod. Jadi laylatilqodri dengan turun Quran itu. Bukan sebab akibat. Ciga kia. Bapak ibu menurunkan THR. Di hari idul fitri. Apakah hari itu disebut idul fitri. Karena turun THR. Bukan. Idul fitri itu karena. Karena aspek yang lain. Karena faktor yang lain. Karena sudah beribadah sebulan penuh kan. Hari raya itu. Cuma karena istimewa waktu tersebut. Bapak menggunakan momen itu untuk menurunkan THR. Yang juga istimewa. Makanya laylatilqodri itu sampai sekarang masih ada. Di bulan Ramadan. Mana cirinya masih ada. Nabi suruh kita cari. Carilah kata nabi. Di sepuluh malam terakhir. Di malam-malam ganjil. Itu kan menunjukkan ayah. Nah itu salah satu contoh. Jadi empat Bapak ibu. Fungsi tikror. Satu untuk menetapkan sesuatu yang penting. Dua untuk penegasan. Penguatan. Tiga untuk pembaharuan data. Empat untuk pengagungan. Nah gaya bahasa seperti ini Bapak ibu. Saya temukan juga di dalam. Kitab orang Yahudi. Di kitab Mazmur. Orang Kristen menyebutnya Mazmur. Orang Yahudi menyebut. Sefer tehilim. Atau Mizmor. Orang Islam menyebutnya Zabur. Berarti kitabnya siapa? Ya harusnya ini kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Nah di dalam kitab Zabur. Kitab Mazmur. Pasal 136. Memakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Pak. Ingat ini bahasa Timur Tengah. Satu rumpun dengan bahasa Arab. Maka dibaca dari sebelah kanan. Dari pasal 136. Sebanyak 16 ayat ini ke bawah. Itu diulangi kalimat. Kileolam Hasdu. Kileolam Hasdu artinya. Bagi semesta alam. Bagi selama-lamanya. Kasih sayang Tuhan. Kileolam. Leolam telil alamin gitu Pak. Leolam. Mohon. Jadi bacanya. Terasnya. Kileolam. Hasdu. Selang deis sayat. Kodulelohe. Ha Elohim. Kileolam. Hasdu. Kodule. Adonai. Ha Adonim. Kileolam. Hasdu. Terasnya gitu. Dugika genebelas ayat. Kileolam. Kileolam. Hasdu. Ini juga gaya bahasa tik. Tikror. Ayat. Jadi mungkin. Memang dari dulu kitab suci seperti ini disajikan oleh Allah. Kalau kita mengkaji, meneliti, berasumsi bahwa ini masih asli ajaran Nabi Dawud. Alayhi Salam. Jadi gaya bahasa tikror dalam kitab tanah. Torah Nefim. Ketubim. Salah satunya. Zabur. Kalimat. Kileolam. Hasdo. Yang artinya. Bahwasanya. Untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Terus diulang-ulang. Dari awal sampai akhir. Pasal 136. Yaitu sebanyak 16 ayat. Contoh lain Pak. Ayat. Nah di Torah Nabi Musa. Di Torah Nabi Musa. Disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Sama dengan Quran. Quran pun mengatakan. Ya. Inna kholakna samawati wal'at itu. Visitati ayamin. Tetapi kita sudah pernah bahas. Bahwa 6 hari di dalam Quran. Tidak harus selalu berarti 6 kali 24 jam. Bisa juga 1 harinya itu. 1.000 tahun kan begitu. Tapi di dalam kitab Yahudi Nasrani. Ini Torah Nabi Musa itu kan. Milik Yahudi. Tetapi juga. Ada di dalam kitab Nasrani. Kitab orang Kristen. Di perjanjian lama. Menurut kitab ini. Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 harinya. Satu pekan. Dari Ahad sampai Jumat. Ahad membuat apa. Senin buat apa. Selasa membuat apa. Gitu bu. Yahudimah. Jumat beres. Sabtu capek. Maka Tuhan beristirahat di hari Sabtu. Jantan Allah Teh. Butuh healing. Sigah Bapak Ibu. Membutuhkan healing. Bapak Ibu healing banyak. Saprak healing jadi hulang-hulang. Jadi Allah. Allah butuh healing. Healing, healing. Ayin rek di pusul. Gitu. Healing. Di hari ketujuh. Hari Sabat. Sabtu. Makanya orang Yahudi liburnya hari Sabtu. Dan Allah cene libur. Gitu Pak. Di pusul. Duka kusaha di pusul. Nah maka. Ini penghinaan sebetulnya. Kita sudah bahas itu ya. Dulu. Sudah dijawab. Bahwa Allah itu. Tidak mengalami kelelahan. Surah Kof kan. Ayat 38. Wama mas sanamin lugub. Dan kami tidak merasa. Lelah. Menjaga keduanya. Menjaga langit dan bumi. Setelah menciptakan. Nah maka di dalam kitab Torahma Pak. Setiap Allah menciptakan di satu hari. Ahad. Misalkan menciptakan apa. Nah. Senin menciptakan apa. Kita kan. Dipisah-pisah penciptaannya. Perhari. Setiap selesai menyebut satu hari. Ditutup dengan kalimat. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Yom Ehad. Itu bang. Jadi. Erebte naon. Erebte. Pami bahasa Arab mah. Gurub. Erebte. Gurub. Maghrib. Boker naon. Boker te pagi. Kan Boker pagi-paginya. Sanes Boker etta. Bahasa Arabnya naon sok. Upami ere. Bahasa Arabnya. Gurub. Maghrib. Pami Boker. Ayah dinakur anke. Bukro tau wa asi. Wa asila. Pagi dan. Petang. Bukroh. Tak Bukroh te. Pagi. Pak. Bahasa Ibranina. Boker. Bukroh te dia. Bahasa orangnya. Karena sami pagi-pagi. Nah. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Jadilah petang. Jadilah siang. Jadilah pagi. Yom Ehad. Hari. Ahad. Gitu. Sabah da Allah menciptakan langit dan buku. Nanti Yom itu yaum banyak. Kalau dalam bahasa Arab. Yaum. Gitu. Bahasa Ibranima. Yom. Fayehi Ereb. Jadilah maghrib. Fayehi Boker. Jadilah. Bukroh. Pagi. Yaumu Ahad. Gitu. Yom Ehad. Hari. Nah. Kalimat Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Ya artinya jadilah petang. Jadilah pagi. Terus diulang sembari menjelaskan objek-objek ciptaan Tuhan selama enam hari. Senin menciptakan apa. Tutup. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Yom. Shenih. Gitu Pak. Hari kedua. Nanti selasa hari ketiga. Menciptakan apa. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu disebutkan. Ditutup dengan kalimat. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Yom. Selisi. Dintang salasa. Cana gitu Pak. Nah. Nanti. Nauan. Rebo. Arba. Bahasa Arab nama. Kali Kaopat. Ditutup dengan kalimat. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Yom. Rebi. Dintang rebo. Cana gitu. Mohon. Pandi orang. Gitu. Bahasa Arab nanya. Ahad. Senen. Ahad. Izenen. Sulasa. Arba. Khomis. Gitu. Kemis. Ini juga sama. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Yom. Khamisi. Dintang kemis. Tapi Jumat mah. Itu disebut. Jumahnya Pak. Daya Tama istilah umat Islam. Hari Jumah itu hari berkumpul. Karena kita sholat Jumat kan. Ya. Tapi kalau dalam tradisi Yahudi disebut nah. Hari ke enam. Enam teh bahasa Arab nah. Situn. Bahasa Ibranimah. Sisun. Atau sisin. Ya. Jadi hari ke enam itu. Yom Hashishi. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Yom Hashishi. Jadilah petang. Jadilah pagi. Hari ke enam. Ini juga Tikror. Ya. Tikror. Jadi ayat. Membahas penciptaan langit. Penciptaan bumi. Penciptaan adam dan hawa. Penciptaan surga. Neraka. Tumbuhan. Segala macam. Di akhir dengan. Fayehi Ereb. Fayehi Boker. Yom Ehad. Yom Seni. Yom Selisi. Dan seterusnya. Itu adalah Tikror juga. Nah anehnya Bapak Ibu. Justru. Di dalam Alkitab. Perjanjian baru. Orang Kristen. Kita tidak menemukan. Gaya bahasa Tikror. Dina Bibel mah. Dina Quran. Ayah. Dina Torah. Oke. Ayah. Dina Jabur. Ayah. Yang bahasa aslinya jelas. Bahasa aslinya adalah bahasa. Ibrani. Quran mah. Bahasa Arab. Tapi peminjil. Bibel pak. Apalagi sekarang. Hanya ada empat. Yang diakui. Markus. Matius. Lukas. Yohanes. Padahal dulunya. Hampir 200 macam. Injil. Yang injil. Tepang. Mendina tradisi Islamah. Seperti. Kitab hadis. Ada hadis. Bukhari. Sohi. Bukhari. Ada Sohi. Muslim. Dosduanusohimah. Ada. Musnad. Ahmad. Ada. Sunan. Abi Dawud. Sunan. Atirmidhi. Sunan. Anasai. Itu kan maksudnya. Kitab hadis. Kehidupan Nabi Muhammad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kehidupan Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Muslim. Kan gitu pak. Tak injil. Genu ayu nama. Setingkat nanti sarang hadis. Markus. Kisah Yesus Kristus atau Nabi Isa. Yang ditulis oleh orang yang mengaku bernama Markus. Jadi bukan firman Allah kepada Nabi Isa. Bukan. Firman Allah kepada Nabi Isa nama duka kemana. Tidak ayah. Injil. Yang ada itu semacam laporan dari saksi. Meskipun ternyata. Markus Matius Lukasio Ars itu tidak sejaman dengan Nabi Isa. Ditulis kemudian kan. Yang paling tua kan Markus. Itu hampir seratus tahun setelah Nabi Isa naik ke langit. Jadi hanya empat yang diakui. Padahal dulunya hampir dua ratus. Ada injil apa lagi kalau begitu? Bisa kita temukan? Oh bisa pak. Dan ditemukan sudah sejaman sekarang kita ini secara tidak disengaja. Jadi dulu ada pengembala kambing di Palestina yang kambingnya hilang begitu pak. Satu ekor. Karena tidak ketemu di gurun itu ya. Hilangnya di dekat laut mati. Di Palestina ayah laut mati. Ayah nama jadi Nung Israel. Jadi caplok. Nah maka si pengembala kambing ini bu naik ke bukit. Ada gunung-gunung kecil di situ naik ke atas supaya kambingnya terlihat dari atas. Tapi ketika dia naik ke atas di gunung-gunung bukit-bukit sekitaran laut mati itu dia malah menemukan ada guha. Gua-gua yang ya apa namanya pintunya itu sulit untuk di untuk dijangkau. Ada yang seperti sumur kehanap gitu pak. Ada yang di atas ya. Memang sudah rusak aksesnya itu. Karena takut dia hanya melemparkan batu ke dalam guha itu. Ternyata batunya mengenai sesuatu yang pecah ya. Semacam tembikar, guci gitu pak. Dari tanah liat. Geprek gitu. Alah, enak. Takut itu lubang binatang segala macam. Pulang saja tidak jadi masuk. Besoknya bawa teman, bawa senter. Orang Palestina. Mereka naik di gunung itu namanya perbukitan kumron. Gunung-gunung kumron. Itu masuk ke dalam ditemukan banyak guci-guci yang tersusun rapi. Dan di dalamnya ada gulungan-gulungan injil. Dari kulit, dari pelepah kurma yang sudah berusia 2000 tahun. Jadi berarti pak di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Cuma tidak ada orang ke sana. Injil-injil yang disembunyikan itu. Nah, setelah semuanya dicari. Ya, karena ini jadi berita heboh. Para pengkaji, para kolektor barang anti gitu banyak. Sampai dari tim dari pemerintah juga ikut campur. Karena laut mati itu membentang dari Palestine sampai ke Jordan. Pemerintah Jordan turun. Pemerintah Israel turun gitu pak. Ditemukanlah ada sebelas guha. Sebelas guha. Itu dalam kurun waktu lima tahun. Dari 1947. Sampai 1952. Ditemukan sebelas guha. Di dalamnya terdapat manuskrip-manuskrip injil. Dan tulisan-tulisan lain. Sebanyak 1500 manuskrip. Wah, ini informasi besarnya. Ternyata yang menyembunyikan itu siapa ini? Nah, ini salah satu kaum di zaman Nabi Isa. Yang bersembunyi di guha-guha Kumron itu. Karena dulu Yerusalem sedang ditindas. Dijajah oleh Romawi, Yunani. Mengalami helenisasi. Peradaban Yunani. Mereka mengasingkan diri. Seperti Asambul Kahpi gitu pak. Tapi tidak tidur di dalam. Itu hanya peninggalan-peninggalan saja. Nah, banyaklah dari 1500 manuskrip itu. Tidak semuanya di publikasinya pak. Ayah politik didinya. Yang terutama patikannya. Gereja patikan. Oh, kebakaran jengkot. Karena di sana ada teks injil. Injil yang lain. Ayah injil Thomas. Ayah injil Phillips. Ayah injil Judas. Ayah injil Jakobus. Ayah injil Maria Magdalene. Banyak sekali. Dan tidak ada satu pun dari injil-injil dinaskah. Itu yang menyebut Yesus atau Nabi Isa. Tidak ada. Apalagi Nabi Isa sebagai Tuhan. Tidak ada. Apa yang mereka pikirkan? Siapa mereka ini? Mereka menamai dirinya dengan kaum Eseni. Dan diduga Nabi Jakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu golongan mereka. Karena dulu sedang bertikai. Ada kaum Saduki, kaum Parisi. Kaum Hasidi. Ada kaum Eseni. Kalau mengkaji Kristologi ya. Di kita ini di umat Islam ilmu Kristologi masih mengalami dikotomi. Masih di api lain ke. Kamu tahu sih. Dia ajar Kristologi gitu banyak. Padahal kan Kristologi berasal dari bahasa Latin. Kristus. 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 Bahasa Arab. Nenon. Alma. Almasih. Dupi dina Quran. Ayah kata Almasih. Ayah. Berarti mengkaji Kristologi. T. Mengkaji tentang Almasih. Masih. Kosa kata Quran ada itu. Kristus dan Logos. Logos T. Ilmu. Ilmu tentang Kristus. Berarti ilmu tentang Almasih. Ilmu tentang Nabi Isa AS. Yang Allah sebut di surah Ali Imran. Imran itu tidak apa? Akina Nabi Isa kan? Bapak Nama Riam. Alma Idah. Alma Idah itu tidak apa? Hidangan. Hidangan yang diminta oleh Nabi Isa untuk Hawaryun. Seperangkat alat liwat gitu. Di sungken di langit. Sumping. Tararuang disebut perjamuan terakhir. Sahur orang Kristal namun Ekaristi. Itunya. Itu. The La Saper. Perjamuan terakhir. Ayah ini ngelukisan anak. Kenging Leonardo da Vinci. Lalu ada surah Mariam. Surah Mariam. Ada juga surah Al-Anbiya. Bahkan di surah Al-Fatihah juga disebut. Goiril Magdub. Bi Allahim walad. Dolin. Magdub sahab. Yahudi. Dolin. Nasrani. Jadi ilmu tentang Nasrani. Ilmu tentang Nabi Isa. Ilmu tentang Al-Masih itulah Kristal. Logi Al-Quran memberikan porsi yang banyak di ayat-ayatnya tentang Nasrani. Yang kedua. Mempelajari Nabi Isa. Bagi kita. Itu harus. Kenapa? Karena Nabi Isa. Nabi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa. Dekat dengan umat Nabi Muhammad. Di akhir jaman nanti. Bersama-sama menguasai dunia. Di pasu. Jaman kelima. Pasu Hilafatul Islam. Alamin Haji Nubu'ah. Sedangkan Nabi Muhammadna. Dekat dengan sahabat Nabi Isa. Di jaman. Nabi Muhammad. Raja Najasyi. Dititipkan sahabatnya. Ke orang. Habasahnya. Ditipkan para sahabat ke Habasah. Kita mengurus sahabat di Ethiopia. Di Habasah. Orang-orang Kristen. Ortodoks. Jadi Nabi Muhammad ketemu umat Nabi Isa. Nabi Isa nanti ketemu umat Nabi Muhammad SAW. Ini dekat sekali kita ini. Dan Nabi Isa akan datang kembali. Dan kita harus menyambutnya dengan ilmu yang benar. Di mana turunan. Bagaimana ciri-cirinya. Itu mempelajari kristologi itu. Yang ketiga. Para ulama Islam pun. Ulama terdahulu memberikan perhatian lebih. Kepada ilmu kristologi. Contoh misalkan. Ulama-ulama yang menulis tulisan tentang kristologinya. Satu Imam Al-Ghozali. Dengan kitabnya yang terkenal. Bantahan yang bagus. Bantahan yang kumplit. Yang indah. Tentang ketuhanan Isa. Dengan ayat-ayat Injil yang jelas. Tuh. Kita kitab Imam Gojali. Imam Ibnu Taimiyah. Aljawabus Sohi. Liman baddala din almasih. Jawaban yang baik. Bagi orang yang mengubah agama almasih. Tuh pak. Imam Syahrostani. Almilal wa Nihal. Samin. Dugi kak. Guru besar kami. Ahasan. Tuhan Hasan. Yang menulis tafsir al-furqan. Ahasan juga membuat menulis buku Bibel. Lawan Bibel. Oh ada. Itu perhatian ulama kepada ilmu kristologi. Yang ketiga. Yang keempat. Banyaknya serangan dari orang Kristen. Misionaris. Kepada dunia Islam. Menyerang. Nama Allah. Dikotori. Sok bapak kalau baca Bibel. Di dalam Bibel itu nama Allah tidak diartikan sebagai nama Tuhan. Tapi terjemahan kata Tuhan. Tuhan. Bahasa Arabna ilah. Bahasa Ibranina eloah. Bahasa Aramaikna el. Eloah. Itu diterjemahkan Allah. Pelanggaran itu. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan yang lain dihadapan Allah. Kedah nama gitu. Tapi di Nabi Bible orang Kristen sok baca. Jangan ada padamu Allah-Allah lain dihadapan Tuhan. Di Bali. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain dihadapan Allah. Merengkitu. Saya bandingkan dari sejak kapan terjemahan ngaco begini. Alhamdulillah saya dapat hadiah dari paji-pajinya. Bibel tahun 1970. Dibaca tahun 1970 masih betul terjemahannya. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan yang lain dihadapan Allah. Tapi saya punya Bibel tahun 90-an. Bahkan Bibel terbaru sekarang. Dari LAI. Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta. Itu menerjemahkan. Jangan ada padamu Allah-Allah lain dihadapan Tuhan. Allah-Allah dihadapan Tuhan-Nya. Padahal Allah itu alif lam lam ha itu al-ismul aqdom. Nama yang agung. Nama yang disembah. Bukan sesembahan itu sendiri. Bukan. Itu pelanggaran. Tim misionaris. Mau bagaimana kita diam saja. Kan kata Nabi harus melakukan nasihat. Pembelaan. Allah dikotori nama. Kesucian namanya. Al-Quran juga diserang. Banyak serangan-serangan misionaris Kristen kepada Quran. Saya kumpulkan. Wah patut kaitan. Tuduhan itu. Dan sebagian pernah kita bahas di sini ya. Tentang Mariam disebut saudari Harun. Banyak. Kan pernah dibahas. Tentang apa lagi. Banyak kan tuduhan-tuduhan itu. Siapa anak Nabi Ibrahim yang dikorban. Benarkah Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Tuduhan-tuduhan itu. Luar biasa banyak. Di list itu. Waduh ratusan. Kemudian. Apa namanya. Misionaris Kristen ini juga menyerang. Nabi Muhammad SAW. Juga menyerang hukum-hukum Islam. Bagaimana umat Islam bisa. Menjawab. Membantah. Mendebat. Membela agama ini. Kalau tidak menguasai ilmu Kristal. Kristalologi. Itu salah satu argumen saya pribadi ya. Yang menganggap bahwa ilmu Kristalologi itu penting juga. Tidak boleh dianaktirikan begitu. Itu urgensitasnya itu. Satu. Al-Quran memberikan porsi yang banyak. Di ayat-ayatnya tentang Nabi Isa AS dan kaum Nasrani. Dua. Nah, onuka dua tadi. Mempelajari Kristalologi. Artinya mempelajari ilmu tentang al. Masih tentang Nabi Isa AS yang akan datang kembali. Dan kita menyambutnya dengan ilmu yang benar. Tiga. Adanya perhatian dari para ulama Islam untuk Kristalologi. Seperti ulama-ulama tadi yang saya sebutnya itu baru sebagian dari sekian banyak. Empat. Adanya gangguan atau serangan dari misionaris Kristen kepada umat Islam yang harus ditanggapi. Itu baru empat. Mungkin bisa lebih. Misalkan meluruskan Injil. Ya. Dan segala macam itu bisa ditambahkan. Tapi dengan empat itu saja sudah terbayang bagaimana urgensitasnya. Nah, Bapak Ibu. Sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan. Apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Khususnya bagi saya sendiri. Dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.